Karena kita punya waktu yang terbatas, jadi slide ini saya akan cepat saja. Nanti waktu tanya-jawab mungkin akan jadi lebih banyak. Jadi slide-nya ini tidak akan saya kasih komentar yang lebih dalam lagi, kecuali dari gambar yang ada. Saya akan percepat. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian ini punya pertanyaan, dipotret saja, di screen shoot saja, bagiannya nanti ditanyainya belakangan. Oke, kita mulai dulu. Bahwa saya itu bukan dokter. Saya itu sarjananya, sarjana elektronik. Dan saya sudah berprofesi di IT dari tahun 1982. Nah, celakanya pada tahun 2017, saya terkena kanker otot paha. Atau yang dikenal dengan sarkoma. Jadi kanker itu ada dua, sarkoma dan karsinoma. Kalau kanker payudara itu karsinoma. Dan saya 6 bulan survive cari dokter di Indonesia. Cari sinsi-sinsi di Indonesia. Sampai akhirnya terdamparnya di Atlantis, Pinang. Dan begitu terdampar di sana, akhirnya saya di default sebagai terkena kanker. Nah, jadi acara ini, bukan acara ini. Tujuan dari slide ini adalah kita akan melihat kejadian yang saya alami itu jangan dianggap sebagai testimoni. Anggapnya adalah ayo mari kita ngehack tubuh kita sendiri. Karena yang bisa mengerti tubuh kita ya cuman kita sendiri. Dokter nggak bisa. Pak Jarot pun nggak bisa mengerti tubuh saya. Karena tubuh saya adalah keunikan saya sendiri. Jadi, akhirnya saya mendapatkan satu apa namanya, inspirasi bahwa ada 6 langkah paling tidak ya. 5 langkah, sorry. Pertama, masalah kita apa? Kemudian kita cari solusi dengan hidup sehat. Kalau sampai cari solusi hidup sehat belum ketemu, kita cari pembenaran. Artinya pembenaran itu, oke, kita sakitnya ini. Tanya dokter. Tanya sinsi. Cari jurnal-jurnal di internet. kita intisarikan, kita terapkan ke badan kita. Nah, untuk cari benar apa enggak, benar apa enggak, pembenaran ini benar apa tidak, kita mesti punya alat ukur. Alat ukurnya itu adalah salah satunya kirema. Selain kirema, ada alat ukur kinetik, dozing rod, ada alat ukur untuk mengukur tegangan dan radiasi manet. Semuanya, targetnya adalah sehat tanpa obat. Nah, jadi saya balik lagi ke sarkoma saya 2017. Jadi, 23 Mei 2017, saya pertama kali ke Pineng Adventist Hospital. Kemudian, berapa minggu, dua minggu ya, 31 Mei, saya didiagnosa sebagai kanker sarkoma. Waktu itu namanya belum sarkoma ya, keren namanya itu. Sarcomatose infiltration. Jadi, aduh, menurut dokter, saya mesti dipotong kaki, diamputasi, terus ada lagi dokter yang lain bilang, tidak usah diamputasi, tetapi nanti akan masalah terus. Ya, terus saya bilang, oke, saya operasi, tapi saya tidak ingin diamputasi. Akhirnya dilakukan. Jadi, sebelum dioperasi, dokter itu memasukkan IVC filter di tengah-tengah perut saya. Gunanya ini mencegah untuk blot, apa, darah kental, ini mestatastis masuk ke dalam paru-paru. Karena yang dioperasi oleh dokter itu, kanker saya, itu lumayan besar ya. Itu kalau makan stick, itu kenyang lah itu. besarnya ini seperti gambar ini ya. Ini, segini. Dan paha saya itu dibuka panjang sekali, dari mulai pinggang sampai hampir kena dengkul untuk membuka atau menarik kankernya ini. Dan kebetulan di sana yang bantu saya adalah dokter Prashan Narhari, itu baru pulang dari Inggris untuk belajar sarcoma. Nah, kemudian tanggal 23 dan 28 Juni, setelah saya keluar dari operasi, saya masuk lagi ke kamar operasi dua kali, jadi tanggal 23 dan tanggal 28 karena infeksi. Dan menurut kesimpulan saya, ini yang tidak dilakukan oleh banyak dokter di Indonesia. Jadi apabila dokter itu mengoperasi kanker, dia tidak berusaha untuk memonitor bakteri-bakteri yang terjadi setelah operasi. Padahal langkah ini adalah langkah sangat penting karena kalau kita terinfeksi, maka walaupun kelihatannya sehat, tapi paling tidak dua tahun, tiga tahun, empat tahun akan terjadi lagi. Kankernya ini akan muncul lagi. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh kedua dokter saya dan pada saat saya di Opnamo di Pineng, ada satu pasien dari Jogja yang sudah atau sudah dioperasi empat tahun yang lalu datang ke sana dan meninggal. Itu yang bikin stres. Setelah saya dioperasi kemudian masuk kamar operasi dua kali lagi, akhirnya saya di radioterapi. Mesinnya ini mesin canggih, baru, baru terpasang 2016, jadi mesin ini tidak memutar di seluruh badan, tetapi hanya di bagian dimana memang perlu radiasinya saja. Dan ini Bapak Ibu lihat saya bisa masuk ke kamar radioterapi, bisa motret, karena saya yang coba ikut kotak katik mesin ini untuk bisa menjadi benar. Karena latar belakang saya kan elektro. Kemudian setelah di radioterapi saya menjalankan fisioterapi. Jadi saya belajar jalan di lingkungan rumah sakit absentis. Dan tidak lupa ada obat-obatan yang terus dikonsumsi supaya tahan sakit, terus fosamak itu supaya bisa osteoporosis, menghindari osteoporosis. Kemudian balik ke Indonesia. Jadi ini foto saya di airport. Jadi saya pulang itu pakai sarung, kaki saya di ikat supaya jangan bengkak. sampai hari ini sebenarnya kaki saya ini tidak bisa berdiri lama atau duduk lama kalau tidak dipakai kaos kaki compressing. Setelah dioperasi, setelah menjalankan semua terapi 2018, start 2018, ini daftar penyakit yang daftar masalah yang dihadapi. Jadi saya hanya bisa jalan 50 meter. Sudah 50 meter lemes. Akhirnya saya pakai kursi roda. Kemudian saya tidak dapat naik ke pesawat terbang. Ada beberapa kali Air Asia dari Jakarta ke Pineng itu di Jakarta tidak melewati Garbarata. Jadi saya harus naik tangga. Tapi saya nggak bisa. sehingga akhirnya digotong oleh tiga orang naik ke atas pesawat. Jadi kaki juga bengkak kalau duduk. Duduk juga harus dengan bantal lunak. Terus pingsan. Saya pingsan dua kali di kamar tidur tanpa diketahui dari jam berapa mulai sampai jam berapa setelah ditemukan oleh anak saya yang sebelah kanan itu foto anak saya. Kemudian saya juga mengidap tekanan darah tinggi. Saya beli tensimeter. Punya omron, tapi nggak percaya sama omron. Saya beli yang buatan Swiss. Tapi sama aja. Karena tensimeter itu memang kalau kita liatin tekanan darah kita malah tinggi. Dan saya juga kena gula darah. Lemes badan, nggak kuat. terus kalau ada luka nggak sembuh-sembuh. Kena vertigo, setiap sore kedinginan, asam lambung, terus tiba-tiba muntah, susah BAB. Kemudian kalau malam tidur dua jam sekali ke belakang, pipis. Jadi ini daftar penyakit-penyakit atau masalah-masalah yang saya hadapi setelah saya di operasi sarkoma. Nah, kemudian tanggal 6-17 Agustus tahun 2018, saya mengikuti pelatihan Censi Circulation. Ini sama seperti olah napasnya Pak Jarot. Pada saat itu juga saya lihat Wim Hof, saya nonton Wim Hof. Tapi kesulitan saya adalah saya nggak bisa duduk. Karena kalau saya duduk, kaki saya bengkak. Jadi saya mesti dalam keadaan tidur atau kakinya di atas. Nah, pada saat saya belajar Censi ini, kaki saya dinaikkan ke atas. Saya minta instrukturnya Pak Nico Martin, Pak, saya naikin kaki ke atas ya. oh silahkan, walaupun di sebelah saya itu ada mantan Kapolri ya, Pak Badairin Haiti. Jadi 12 hari itu saya belajar Censi tanpa tahu ini apa sih dasarnya, dasar tekniknya ya. Tapi kenyataannya saya bisa jalan sampai 200 meter. Jadi 2018 saya sudah mulai agak membaik walaupun daftar penyakit itu masih tetap menghantui sampai pertengahan 2021 baru bebas sama sekali. Tapi dengan Censi ini saya jadi malah penasaran ini. Kenapa ini bisa baik gini kan? Nah, kemudian 2019 saya ketemu satu teknologi yang menggunakan nanoteknologi fisika kuantum itu. Saya nggak tahu itu namanya fisika kuantum. Tapi teman saya itu yang kepalanya botak itu di sebelah kasih tahu saya nih pakai dah ini lu nggak usah senci-cenci lagi. yaudah saya ikutin saya pakai. Eh ternyata saya nggak usah senci tapi CRP C-Reactive Protein saya turun kemudian napas saya jadi lebih panjang tenaga saya lebih hebat bisa jalan bisa beraktifitas dengan lancar overall tubuh saya menjadi lebih lebih sehat dengan hanya menempel stiker bentuk bulat nanti ada di bagian belakang diperlihatkan kayak apa gitu. Nah jadi saya bikin kesimpulan sejak saya pakai jadi itu akhir 2019 awal 2020 pada saat pertama kali pandemi itu saya bikin kesimpulan bahwa oke antara kedokteran yang berbasis kibia dengan kedokteran yang berbasis fisika itu kita bisa dapatkan satu perbedaan angka penyembuhan nah kita contohkan kita contohkan dulu yang kimia yang kimia itu kalau 50% kita makan obat ya maka kesembuhannya adalah oh sorry kalau kita makan pil obat atau kimia maka kesembuhannya adalah 50% kalau kita ke dokter dok saya belum sembuh oke ini kayaknya mesti dioperasi kita tambah tuh 30% jadi 50 tambah 30 80% kan sama seperti kesehatannya Pak Jarot nah kalau sudah sudah makan obat sudah dioperasi masih belum belum paripurna juga kita harus fisioterapi terutama saya saya itu harus fisioterapi supaya kaki saya nggak bengkaknya terlalu lama dan saya bisa jalan dengan lancar nah itu kalau kita lihat di apa kimia nah itu yang di fisika itu kesimpulannya adalah kalau kita pakai akupuntur maka kesembuhan kita itu sama seperti kita makan obat bedanya kalau makan obat memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kalau kita pakai akupuntur tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh tubuh sendiri yang menyembuhkan kita ya jadi 50% kalau kita pakai akupuntur makanya saya belajar akupuntur supaya saya tidak makan obat nah tetapi kalau kesehatan saya 50% kan masih belum nendam ini ini maaf Pak Jarod ini ada yang coret-coret screen ya Pak nah saya yang cara ngilanginya belum tahu nih sebentar kalau gitu saya coba tidak tahu bagaimana cara matiinnya supaya atau di stop dulu baru di enggak 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 ada saya tapi lupa nih udah lama enggak pakai atau kita lanjut aja ya jadi kalau kita tusuk akupuntur itu kesembuhannya 50% sama seperti kita makan obat minum obat nah tetapi kan kita mau sehat apa yang saya lakukan adalah saya mencari guru ciku supaya badan saya sehat saya carilah guru ciku dan ya bisa bisa mencapai 80% dari secara keseluruhan ya global karena yang herbal 20% itu saya tidak mengandalkan hellbarnya tapi saya mengandalkan makan yang sehat jadi saya mengandalkan makan yang sehat jadi kesimpulan ini enggak tahu jelas apa enggak enggak tahu benar apa enggak tetapi kenyataannya saya bisa bisa jadi sehat seperti yang sekarang ini ya 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 nah aduh ini coret-coretannya masih kelihatan ya disable annotation for other terus bisa stop share screen lalu di share lagi jadi jadi oke ya oke ya oke oke setelah saya berada cenci saya setelah saya dapatkan life wave saya belajar akupuntur ya saya memperdalam akupuntur saya baca akupuntur hasilnya adalah ini ya jadi kita ini waktu makan itu kita diolah oleh limpa makanannya menjadi bulir makanan sedangkan bernapas kita adanya di paru-paru ya jadi udara atau disebutnya kalau di akupuntur itu di TCM ini C itu akan dicampur dengan cibulir makanan di dalam song chi itu di tengah nah song chi ini akan menjadi kayak semakin semaka semacam kocokan resep untuk mengambil si bawaan si bawaan ini adalah chi yang dari ibu kita ya sewaktu kita apa di dalam perut ya jadi chi bawaan ini disimpannya diginjal dikeluarkan dijadikan satu dengan chi yang didapat chi yang didapat itu makanan sehingga akhirnya menjadi yang disebutnya cenci cenci inilah yang akhirnya menghasilkan dua chi lagi yang namanya wei chi dan ying chi wei chi ini satpamnya tubuh kita jadi dia itu yang bikin kulit kita ini jadi gak keriput yang bikin jadi berkeringat untuk melindungi dari patogen-patogen ya sementara itu ying chi adalah meridian yang dikasih nutrisi setiap dua jam sekali itu nanti sambungannya ke apa apa namanya jam piket ya terus saya cepet aja ini waktunya sudah terlalu lama nih nah terus solusinya apa tadi kan ada solusi solusinya adalah kita mesti mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang modern jadi ada saya bikin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nutrisi yang baik kegiatan fisik olahraga kualitas tidur meditasi pengolahan stress kecerian yang seimbang jangan terlalu apa excited ya terus memelihara hubungan kemanusiaan ya kita harus jangan jangan julid sama orang dan sebagainya dan menghindari listrik yang bakal mengacaukan tubuh kita ya nah saya coba satu-satu makanan sehat nah ini udah dijabarkan dengan baik oleh Pak Jarot Ibu Dr. Mira dan teman-teman sekalian 4 sehat 5 sempurna tapi ada satu hal itu minum air ya jadi minum air itu sangat penting tergantung dari berat tubuh kita kalau berat tubuh kita 70 kilo maka kita minum air antara 8 sampai 9 gelas satu gelas itu 250 mililiter ya nah kemudian waktu kita minum air itu saya balikin lagi ya itu harus ada ada syarat-syaratnya air itu jangan ada bakteri mineralnya tinggi alkalinya tinggi viskositasnya rendah resonansinya rendah nanocluster antioksidan tinggi tidak ada radiasi tapi susah buat dapat air seperti ini air ini mungkin hanya ada di lower dust atau di zam-zam ada zam-zam nah jadi cukup tiga aja satu dua tiga air yang nanocluster air yang punya mineral tinggi dan air yang punya alkali tinggi ya nah kenapa air penting bapak ibu sekalian lihat 62% di tubuh kita itu air isinya 16% protein 16% lemak ini kalau dua ditambah 32 jadi artinya 62% air 32% ya bukannya air nah kalau 32% ini lebih naik maka airnya akan berkurang itu yang menyebabkan kita obesitas dan kita lihat karbohidrat hanya 1% jadi makan nasi itu nggak usah banyak-banyak mineral hanya 5% nah saya ke next-nya adalah bagaimana kita berkegiatan fisik seperti tadi saya sampaikan kita mesti cikung kenapa saya pilih cikung karena cikung ini adalah suatu senam olahraga yang memperhatikan titik-titik akupuntur jadi di telapak tangan kita itu ada titik akupuntur yang namanya perikardium 8 laukong ya di kaki kita di telapak kaki bawah ada titik akupuntur KI 1 yang namanya Yong Chuan itu dua-duanya adalah sangat sensitif terhadap energi jadi kalau tadi saya lihat ada posting kaki itu kebas gerak-gerakan kaki kalau tangan kebas gerak-gerakan tangan sambil tekan-tekan itu PC8 ditekan-tekan ditekan-tekan terus digerak-gerakan tangannya supaya bisa jalan lancar kemudian tidur tidur itu amat sangat penting buat orang tua tidur itu cukup 6 jam tetapi tidur itu harus kena yang namanya deep sleep deep sleep itu adalah delta frekuensinya di bawah 4 hertz jadi antara sadar dan tidak sadar bukannya mimpi ya mimpi itu di teta rapid eye movement jadi itu mesti ada imbangannya dan apa kaitannya adalah dengan ritme circadian jadi ini jam 1 sampai jam 3 kita mesti tidur pulas karena lever sedang melakukan detoksifikasi jam 5 sampai jam 7 pagi kita mesti makan mesti BAB jam 7 sampai jam 9 kita mesti makan karena lambung itu lagi kuat ini filosofinya nyelimet karena kaitannya adalah 5 elemen jadi kayu bikin api api bikin tanah 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 bikin logam logam bikin air air bikin kayu dan berputar terus itu keseimbangan nah saya balik lagi ke cenci tadi jadi cenci ini adalah sebetulnya proses kita memutarkan oksigen atau kalau di TCM disebutnya chi di sepanjang meridian depan dan meridian belakang nah cuma disini ditambah satu hal yaitu waktu kita meditasi mikrokosmic orbit itu lidahnya itu dinaikkan ke atas supaya dia keluar enzim jadi lidah itu keluar enzim mengeluarkan enzim didorong terus di seluruh tubuh itu yang menjadikan sehat dan titik puspa bisa sembuh dari kanker cervix nah ini yang berikutnya yaitu keceriaan saya lupa ini ngasih ngasih jurnal yang yang dibikin oleh orang Korea ya ke dokter Mira karena saya selip kemana entah tapi disitu tuh jurnal itu mendefinisikan bahwa organ tubuh kita itu akan bisa merepresentasikan keadaan kita kalau marah jantung sama liver kita akan terganggu kalau sedih jantung paru-paru akan terganggu kalau takut jantung ginjal terganggu kalau bosan limpa dan jantung akan terganggu nah kalau ini sebetulnya saya agak keluar dari topik tapi Maslow Abraham Maslow ini memang mensiratkan bahwa kita itu mesti secara fisiologis kuat beban bawahnya itu paling besar supaya kita bisa cari duit yang benar bisa punya keluarga yang benar bisa mendapat aktualisasi diri dan sebagainya berikutnya listrik listrik sehat jadi definisi listrik ini ya kita itu sehat kalau frekuensi di kepala bukan di kepala sorry di namanya pineal gland itu adalah 7,3 hertz ya jadi kalau kita punya frekuensi lebih atas atau lebih bawah itu kemungkinan kita lagi sakit dan dokter John Zimmerman itu meneliti bahwa kalau 15% pembentukan kapiler prolifikan perakasi fibroas penurunan nekrosis kulit pada 10 hertz penyembuhan ligamen pada 7 hertz penuh pertumbuhan tulang pada 2 hertz generasi regenerasi sarap ini semua ada bukunya dan saya baca jadi resonansi Schumann itu 7,8 hertz getaran bumi dan disini dilihat kalau air yang bagus itu adalah air yang frekuensinya 7,6 hertz air hujan itu 119 kenapa kalau kita kena hujan kita sering pusing karena frekuensinya ketinggian dan air itu juga mesti kekentalannya rendah mesti encer karena kalau kekentalannya tinggi dia tidak bisa masuk ke kapiler dan tidak bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit nah hubungan listrik dengan pH adalah kalau kita punya tegangan selnya antara minus 20 sampai minus 25 milivolt maka kita sehat pH-nya adalah antara 7 dan 8 jadi kalau kita punya pH rendah itu berarti kita punya tegangannya rendah atau tinggi sehingga yang kalau disebut kanker itu adalah kalau kita punya sel tegangannya 5 milivolt plus ini teori juga ada bukunya bukunya itu dibikin oleh ini yang dibawah Jerry Tenant kalau teori kanker bisa disebutkan oleh frekuensi oleh ini Josla Hoski saya cepat aja lagi ini penemuan saya setelah censi terus tusuk jarum karena kalau pakai jarum kita mau nusuk belakang kita susah ya mesti cari orang makanya saya ketemu lifeway patch yang kerjanya seperti akupuntur jadi bentuknya seperti ini sticker ada warna putih ada warna coklat dan ini setara dengan kita menusuk jarum jadi setaranya bagaimana itu ada mitokondria mitokondria itu powerhouse itu dipantulkan oleh infrared bukan dipantulkan oleh patchnya dari infrared dalam tubuh jadi dalam tubuh dipantulkan oleh patchnya masuk lagi ke dalam kena mitokondria akan menghasilkan ATP ROS dan NO dan ini nanti hubungannya sama baterai tadi makanya kalau misalnya kita sesek napas kita pasang ini kiri-kanan di LU1 di lung 1 ini ceritanya kalau batuk asma rasa sakit di dada bahu dan punggung rasa penuh di dada tenggorok pokoknya segala macam penyakit ini mestinya kalau kita perbaiki meridian ini titik akupuntur ini pasti jadi sembuh dan ini saya kasih satu contoh gambaran bagaimana kita bisa menyembuhkan kanker pakai patch ini jadi itu tubuh kita ini kayak tracknya tamia kayak tracknya tamia dan ada sumbatan-sumbatan atau dahak-dahak di sekitar ini di sekitar dada makanya kita taruh satu patch di sini diputar ke bawah diputar lagi supaya salurannya jadi lancar ini saya jelaskan lagi satu alat lagi yang saya ketemu belakangan yaitu ini bentuknya seperti hair dryer bentuk hair dryer tapi dia bisa menghilangkan inflamasi bisa meningkatkan kesehatan bisa tumor bisa hilang virus bisa hilang diabetes bisa hilang tapi saya belum pernah coba ya tapi kalau saya lihat dari speknya speknya ini dia bisa gini bisa gini bisa begini itu akhirnya saya menyimpulkan bahwa ini sebetulnya kembali lagi ke titik-titik akupuntur jadi yang dikerjain ini adalah titik-titik akupuntur nah sekarang buat alat alat ukur ya pembuktiannya jadi saya punya ini semua alat saya punya jam untuk sleep tracker saya punya devita AP ini buatan Rusia jadi kalau kita sakit perut disitu ada menu pilih sakit perut tempel di perut tunggu 10 menit 15 menit itu mestinya sakit perutnya hilang terus saya punya ini alat juga heart inner balance ini seperti Pak Aris terus saya beli ini juga biopulse ini saya beli dari Kroasia ini alat dibikin di Kroasia dan terakhir saya beli quantum resonant magnetic analyzer jadi teorinya adalah bahwa tegangan-tegangan ini bisa diukur karena ada radiasi magnetik yang kita bisa ukur dengan Kirema dan ada radiasi energi kinetik yang kita bisa ukur dengan dosing road dosing road itu alat untuk mencari apa namanya air nah ini kira-kira penampakan dari Kirema menu terus kita periksa terus nah nanti hasilnya adalah bar merah kiri merah kanan hijau tengah biru kiri biru kanan kuning kiri kuning kanan nah nanti kita bisa lihat ada 98 halaman melihat seluruh aspek tubuh kita berbasis akupuntur jadi ada jantung otak ini ada utus besar kantung empeduk ginjal saraf otak kepadatan tulang pertumbuhan tulang mineral asam amino asam lemak kekebalan tubuh racun dalam tubuh kualitas fisik dasar kegemukan mata ini kalau yang ini akupuntur meridian jantung otak kemudian lemak darah prostit fungsi seksual pria sperma terus ini tubuh BMI terus ada analisa laporannya kalau wanita ada organ reproduksi wanita ada payudara ada siklus menstruasi ya jadi itu sepintas nanti kita perbanyak dengan pertanyaan aja dan saya sudah upload dokumen ini di itu tuh https titik dua garis miring garis miring s.id slash meretas tubuh disitu saya sudah punya dokumen-dokumen yang saya sampaikan di zoom ini demikian Pak Janot kita tanya jawab saja wow ini keren banget nih walaupun kayaknya harusnya harusnya nih tadi kalau mau pelan-pelan butuh 4 sesi dan pelan-pelan 4 sesi kita sambung lagi lain kali tapi menarik Pak pasti teman-teman saya yang disampaikan dalam slide terakhir tadi itu yang sampai 98 halaman itu saya sudah dapat karena saya sudah tes dan cepat sekali saya ke kliniknya dokter Mira lalu tangannya ditaruh di atas alatnya dalam hitungan menit selesai analisanya keluar lalu dibacakan analisanya pulang saya baca lagi dan menurut saya saya cukup terkejut dalam arti soal rambut misalnya soal racun racun dalam tubuh saya terdeteksi menggunakan pewarna rambut nah padahal saya tidak menggunakan tetapi saya menggunakan serum grow karena saya menggunakan serum untuk biar rambutnya tumbuh deteksi hebat sekali walaupun itu memang pasti ada unsur pewarnanya jadi menurut saya ini bisa bisa teliti banget begitu tapi yang senang saya tahu hasilnya nilai saya hampir 90 itu bagus 70 lulus nilai 70 lulus 80 baik di atas 90 istimewa nilai saya 90 hampir 90 tinggal saya melihat mana-mana yang harus saya perbanyak jangan 90 90 nanti nanti Mengajar kan saya nggak menggunakan istilah itu. Kita akan olah nafas supaya prefrontal cortex kita aktif. Jadi memang saya memilih istilah-istilah yang berbeda. Tapi saya waktu belajar, ada istilah sanssekerta, ada istilah China. Jadi sebenarnya dunianya itu serupa. Nah cuma ketika mendapat alasan-alasan yang makin logis, seperti tadi soal posisi lidah saja. Waktu saya bertanya ke guru saya yang kealirannya Jon Kabat-Zinn, dia berkata, ah nggak banyak pengaruh. Tapi hari ini tadi saya lihat, begitu berbicara soal enzim, mulai masuk akal. Kayaknya perlu saya coba dengan olah nafas yang lidahnya tekan ke atas. Karena Dinti Kusma sama Gavila juga melakukan hal itu. Tapi waktu saya bertanya ke guru saya yang kealirannya Jon Kabat-Zinn, karena dia seorang psikiatri, bukan seorang... Dia dokter juga, tapi penekannya ke psikologis, dia bilang bahwa nggak banyak pengaruhnya. Jadi emang semuanya punya latar belakang. Tapi ketika sesuatu masuk akal, kita bisa pertimbangkan. Nah, yang saya mau... Ini jadi mau nanya apa, jadi bingung nih. Banyakan ya? Oke, tapi nggak apa-apa. Ini saya akan bacakan dulu aja pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat dulu aja ya. Pak, Pak, Pak Jarot. Itu mumpung ada yang nanya. Kan tadi Pak Jarot bilang rambut pakai growing gitu ya. Nah, itu di paling bawah ada yang nanya tuh. Pak Budi Setiawan tuh nanya. Kalau untuk rambut rontok, gimana bisa tumbuh kembali? Nah, kalau menurut TCM... Nah, ini balik lagi kalau menurut TCM. Rambut, kulit, kuku, tulang, sum-sum... Ya, sum-sum... Itu dibikinnya oleh ginjal. Jadi kalau rambutnya mau... Kalau orang Sunda bilang gomplok ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya kalau... Ya, gomplat, subur. Subur ya. Kalau mau rambutnya subur... Perbagi ginjal. Ginjalnya mesti diperkuat. Jalan kaki. Ya, bisa jalan kaki. Bisa dengan berjemur ya. Oh, ginjalnya diperkuat. Perbaiki ginjal. Ginjalnya. Ginjalnya, oke. Ya, karena yang membuat... Sekali lagi, membuat rambut, kuku, tulang, sum-sum... Ya, artinya darah juga kan. Karena sum-sum, darah itu kan dari sum-sum. Itu adalah ginjal. Oke, oke, oke. Nah, tadi saya... Oke, sebelum saya nanti baca urut lagi dari atas. Yang mungkin juga saya mau komentarin dulu sebelum saya bertanya. Untuk teman-teman kalau melihat gambar yang... Pak, atau mungkin bisa di-share ulang, Pak. Yang ada ketenangan batin, olahraga, gisi... Yang ada delapan unsur tadi, Pak. Oke, oke. Oke, saya ingin komentarin itu dulu sebelum kita... Sambil saya akan baca nanti pertanyaan satu persatu. Karena itu menarik dari sisi kurikulum kita. Ya, ini dia, Pak. Oke, nah, saya mau komentarin, tapi ini komentarin dulu. Jadi, saya mau kasih komentar buat teman-teman. Ini kan sebenarnya program kita itu juga ini, program yang bukan grup diabetes dan kanker, yang grup pola hidup sehat. Kalau nutrisi, kan saya menyarankan genomic diet. Ya, tapi tidak harus, karena itu biaya. Nah, selain dengan genomic diet, sebenarnya bisa dengan yang sekarang ini tadi, QRMI itu juga bisa menjadi basis. Karena waktu saya tes QRMI itu, saya tahu bahwa ternyata sink saya kurang. Jadi, kalau DNA itu berdasarkan metabolisme tubuh, kalau ini pendekatannya adalah saat ini tubuh kita itu kekurangan apa. Sehingga dietnya atau makannya itu diaturnya bisa nanti dua minggu lagi berubah, ya dirubah lagi. Tapi menurut saya nutrisi ini bisa pakai ilmu banyak. Kalau ilmu DNA itu kita makan apa yang tepat sesuai dengan DNA. Tapi kalau kita tes QRMA, misalnya saya minggu lalu dites, saya sinknya kurang. Ya sudah, saya akan makan jamur, saya akan makan kelor. Saya harapkan nanti dua minggu lagi saya tes, rapat saya membaik. Kegiatan fisik, ya kita tadi kalau dari saya itu body stretching, dari Pak Michael, kan tadi ada olahraga versi yang lain. Menurut saya itu, tapi arealnya sama. Kualitas tidur, kan saya juga mengajarkan modul mengenai deep sleep. Pengolahan stres, nah ini dia. Olah nafas atau meditasi. Terutama olah nafas yang bukan wimbof justru. Tapi yang main fokus. Sedangkan wimbof sendiri nanti sebenarnya untuk masalah pH dan saturasi. Nah, keceriaan itu juga kenapa dalam olah nafas yang saya ajarkan, kan ada modul-modul kegembiraan, ketenangan batin, sukacita. Oke, mungkin yang lain saya nggak perlu komentarin, tapi kita, oke Pak, bisa di-stop share screen-nya. Kita masuk di tanya jawab sekarang. Oke, sekarang saya akan membaca beberapa pertanyaan. untuk mendapatkan air yang tiga tadi, utama kan alkali, lalu nanocluster yang penting sama mineral. Nah, ini kalau Bapak ada saran nggak rekomendasi? Jadi ini kayak base of the board world ya. Jadi banyak sekali yang mesti kita kumpulkan. Tidak ada satu produk yang bisa mewakili semua. kecuali kita beli mesin. Jadi ada mesin seperti misalnya kangen water. Sorry ini, saya promosi ya. Yang apa, itu untuk alkalinya ya. Ya, tapi kangen water itu juga bisa nanocluster. Dan kangen water juga bisa meningkatkan mineralnya. Kalau saya pakai ini, Pak, pakai Advan. Oh, iya, iya, iya. Saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Biar menjadi rekomendasi buat teman-teman ya. Kalau Advan ini buat mineralnya. Lalu nanoclusternya dari mana? Nah, memang tadi memang mesin ngumpuli banyak mesin. Saya pasang mesin dari Swedia, Pak. Iya, itu ya. Living water. Living water, betul. Saya pasang di rumah saya living water. Sehingga kalau teman-teman ke rumah saya, itu seluruh kran air di halaman, di taman, itu buka kran air bisa diminum. Jadi rumah saya itu kayak di Swiss. Jadi air kran, air di dapur, bantu uci mobil itu langsung diminum, nggak masalah. Karena memang dipasang alat yang membuat itu mikrokluster heksagonal. Tapi itu tidak menambahkan mineral. Dan tidak menyaring. Nah, untung saya tinggal di Bintaro, saya bor 70 meter, sehingga paling nggak sudah bersih. Dan mineralnya sudah bagus, sehingga komposisinya. Tapi untuk yang diminum, saya lewatkan lagi Advan untuk dapat mineral. Jadi memang sebenarnya, untuk dapat air yang baik ini, ya, sehingga lagi, tak butuh. Tentu butuh biaya ya. Tapi yang teman-teman bisa memilih beberapa kondisi. Kalau mau murah, kalau saya juga selalu menyarankan alternatif murah. Ya, air sumburnya dibawa ke lab. Lihat komposisi mineralnya. Kalau mineralnya imbang, bagus. Kalau nggak imbang, ya butuh difilter, baru diberikan lagi mineral tambahan. Jadi ada baiknya, di cek dulu. Kalau beruntung, ya sumburnya udah bagus. Tinggal, nah, sekarang alkali dan mikrokluster. Saya ajarkan juga cara yang murah, tapi teman-teman bisa coba dulu. Airnya di blender dulu. Jadi coba teman-teman kan punya pH meter nih. Misalnya air pH-nya 7. Teman-teman blender aja. Tapi terutama blender yang kemarin, Pak Wawarutu, waktu sama Pak Jonasunardi itu, ada yang dari Pak Hendra, yang promo, itu karena seribu bot, itu puterannya kencang sekali. Jadi kenapa air di air terjun, atau di sam-sam, terutama air terjun, itu kebanyakan air sendang sono, air sam, itu alkali. Karena mengalami aerasi. Nah, teknologi dari Smedia itu, kalau saya bedah, itu dia tekanan tinggi, diputer angka 8 berkali-kali. Nah, coba, saya udah suruh teman nyoba, tapi yang blendernya Pak Hendra, yang seribu bot, itu puterannya kan kencang sekali. Itu dari 7, jadi 7,6. Dari 7,5, jadi 8,1. Jadi air di blender saja, itu pH-nya naik. Nanoplusternya belum dibuktikan. Pak Hendra lagi tak suruh ke lab, orang dicek ke lab. Kalau di lab, itu juicernya Bapak harganya naik. Itu teman-teman boleh coba sendiri juga. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan. Tapi itu sebagai untuk pemikiran saja, dan dicoba. Maksudnya orangnya suka mikir, suka nyoba, tapi itu menarik, bahwa di blender air pH-nya naik. Itu udah pasti. Itu udah coba juga. Oke. Itu air yang berkualitas, yang dengan cara yang kalau mau murah. Alat living water itu 32 juta, ya teman-teman. Kalau saya, mobil daripada saya beli yang 700 juta, ya saya beli yang 600 saja, 100-nya buat instalasi air. Kenapa? Saya minum tiap hari. Sedangkan mobil kan cuma dibuat juduk. Tapi ada orang, untuk didudukin adalah ratusan juta. Beli alat kesehatan. Aduh, mahal, mahal, mahal. Jadi, menurut saya otaknya perlu di-reset. Tapi alat untuk QRMA murah. Apalagi nggak usah beli, tes aja. Oke, saya baca lagi pertanyaan dikocok lagi. Pak, selamat malam. Oke, nggak dikirim ya. Nanti udah dikasih tahu tadi downloadnya kemana, kita nggak mungkin jatuh satu persatu. Nah, ini soal penjelasan lidah. Saya tayangin aja, Pak, ya. Oke, oke. Ya, boleh tayangin lagi sambil saya baca. Saya jadi nggak nanya sambil Bapak baca. Ini sambil Pak itu nyayangin, saya, kalau ada yang saya tahu, saya jawab ya. Lidah diangkat ke asa tadi, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya memperlancar produksi enzim. Memicu ketika olah nafas, terutama yang kayak nafas segitiga atau nafas water breathing, bisky breathing, itu waktu tarik nafas, lepaskan, itu lidah. Lidah tekan ke langit-langit. Nah, itu penjelasan tadi, memperlancar, memicu produksi enzim. Keluarnya enzim. Ya, keluarnya enzim. Jadi tadi sudah jelasin, saya ulang, mungkin ada yang login terlambat. Oke. Ujung lidah menyentuh langit-langit. Betul ya? Jadi kayak dikekok begini. Ini lidahnya kayak membentuk begini. Nekan ke atas. Itu ada tiga posisi, Pak. Ya. Di depan, di tengah, di belakang. Kalau di belakang begini. Semakin belakang, semakin susah, Pak. Kalau di belakang, saya tekok. Ya, itu semakin susah. Kalau di depan, gampang. Oke. Kita lanjutkan ya. Ada terapi duduk tidur di matras yang mengandung listrik. Apakah tindakan ini diklaim bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Bagaimana tanggapan Pak Michael mengenai kursi duduk matras yang mengandung listrik? Itu sih mestinya bisa ya. Cuma masalahnya, kita kan nggak tahu di titik mana ada penyakit kita. Hantam aja semuanya dialirin begitu ya? Iya, jadi di ranjang itu juga di mana yang ada listriknya, kan? Nggak mungkin sepanjang, kita punya titik akupuntur itu ada 360-an ya. Titik akupuntur. Nah, hampir mustahil ranjang itu meletakkan titik setiap 3 cm. Ya, paling itu kalau untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau mengobati, meluka ahlinya supaya di titik yang pas ya, Pak. Betul. Karena di titik yang mana yang kita masalah, di situ yang baru kita treatment lah. Sama juga, ada juga yang nunggah, kita tidur lalu kita dipijet-pijet, tapi itu kan ngaca. Mungkin untuk perawatan, oke. ya, kita lanjutkan lagi. Soal lidah tadi sudah, ada tiga posisi. Oke, ini soal harga. Ini alat yang mana? Kan tadi alatnya banyak banget. Yang paling mahal itu Biopulse. Itu yang saya beli di Kroasia. Nah, itu berarti di Indonesia nggak ada dong, Pak? Kita nggak bisa beli dong? Nggak ada. Oke, kalau gitu pertanyaannya, apa Pak Michael buka klinik? Nggak, Pak. Hah? Nggak. Jadi gimana dong, kalau saya mau berobat ini? Ya, saya belum buka klinik sih. Ya, tapi ya kalau ada yang mau ngajakin saya buka klinik, ya boleh silakan. Ya, kalemarin kan Kak Ibu Dokter Mira juga beli alat tuh yang untuk QRMA. Ya, ya. Nah, begitu hasilnya sudah keluar, paling nggak untuk saya sendiri yang saya bisa akali adalah dari sisi hal-hal yang kayak misalnya, oh, saya kurang sing, saya akan makan sing. Oh, rambut saya dideteksi beracun. Berarti itu yang namanya hormon untuk nungguin rambut yang katanya tidak beracun itu ternyata beracun. gitu kan? Ya kan kita bisa, saya nggak sebut merek makanya, tapi itu ternyata dideteksi beracun. Jadi saya akan harus hentikan. Atau kalau nggak, ya saya tahu cara menawarkannya. Misalnya saya keramas ekoenzim, gitu ya. Tapi kalau untuk yang areal di mana saya butuh treatment, Pak. Misalnya treatment-nya tadi kan bisa dengan apupunktur. Atau saya treatment-nya dengan olah nafas. Nah, kalau sekarang yang treatment-nya ini saya mau dengan apupunktur nih. Kemana saya larinya, Pak? Ya, sementara ini kan sebetulnya musik kesinseh. Tetapi kan tadi saya sampaikan, ada saya ketemu alat, apa, ketemu solusi dengan menggunakan koyok ya, sticker. Oke. Nah, sticker itu kan bisa ditempel di mana aja. Jadi kalau kayak saya nih, mau tidur ya. Kalau saya mau tidur supaya dapat deep sleep yang banyak, saya tempel ini satu di third eye saya. Saya tempel. Udah, gitu aja tuh? Iya, udah. Saya pasti dapat deep sleep satu jam lebih. Kalau saya lupa ini, paling 30 menit, 20 menit. Oke, pertanyaannya sekarang, Pak. Itu beli koyoknya di mana? Beli stickernya di mana tuh, Pak? Nah, beli stickernya, beli live wave-nya ini adalah direct marketing. Oke. Mereka punya portal di Amerika, kita pesan di sana, nanti akan dikirim ke Indonesia. berarti hubungin Pak Michael ya? Bukan. Portalnya gimana atau gimana-gimananya? Iya, itu nanti hubungin saya. Oke. Tapi setelah saya kasih tahu, ini portalnya ini, lakukan aja, registrasi, segala macam, beli, itu dilakukan sendiri. Oh, dan penjelasannya tadi itu ya, dalam koyok itu sebenarnya dia memantulkan infrared dari dalam tubuh. Terus dibalikkan lagi. Iya. Itu penjelasan ilmiahnya tadi yang Bapak sampaikan. Tapi itu membelinya dengan cara seperti membuka akun lewat portal. Iya. Oke. Oke. Nanti kalau orang jelas bisa di grup ditanyakan lagi ya. Tapi saya tangkapnya, ya kita seperti membuka akun dalam portal tadi. Karena ini mirip kalau teman-teman mau tes DNA ya, lewat saya, maka teman-teman akan buka akun lewat portal web referral saya. Itu teman-teman buka akun. Tapi dari akun itu nanti bisa beli barang, bisa cek status, ada e-book. Jadi orang daftar online lewat portal, lalu semuanya nanti dilakukan dari akun termasuk mau beli-beli apa. Gitu Pak ya? Iya, betul. Oke. Saya tambahin ya Pak ya. Jadi kalau kalau misalnya kita udah jadi udah beli ya, udah pesen, solusinya mereka nggak kasih. Jadi itu yang mesti nanya ke saya. Jadi yang belinya dapat produk, tapi solusinya apa, ilmunya lewat Bapak. Iya. Atau sebetulnya kalau Bapak Ibu sekalian ini punya internet yang cepat, itu ada portalnya yang isinya semua penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh ini, oleh apa, Koyo ini. Ini ada daftarnya nih, dari A sampai Z. Dan bisa dicari sendiri. Begitu masuk ke portal itu. Iya, jadi kalau misalnya ini saya dalam posisi breast cancer ya. Iya. Breast cancer, nah nanti kita lihat, sebentar saya kecilin ini, breast cancer itu bagaimana caranya? Nah itu dia cerita. Dia cerita, terus bagaimana cara penempelannya, terus dia cerita. Bahasa Inggris, Pak ya? Bahasa Inggris. Dan ini masih langganan, kira-kira 200 dolar per tahun. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa kita lanjutkan soal harga dan cara. Jadi kalau mau singkatnya, kalau mau singkatnya, kalau ada apa-apa, ya tanya saya. Pak Michael dulu nanti. Tapi udah dapat kebayang, kan langganannya 200 dolar setahun, berarti kira-kira 2 jutaan. Iya. Oke. Kayak buka, kayak punya akun Zoom. Koinnya tadi tuh, apa ya? Yang Bapak tempel di jidat itu, itu berupa kayak plastik atau koin atau batu keramik atau logger. Enggak, plastik-plastik kayak sticker, ya. Kayak sticker. Iya, cuma materialnya materialnya apa ya, itu rahasia ada ya. Sehingga dia itu rahasia pabrik, ya. Sehingga bisa memantulkan memantulkan gelombang. Kan cuma kayak sticker gitu aja, tapi fungsinya itu ya. Enggak, tapi dalamnya itu kan dia ada ini, Pak. Apa namanya, ada, tadi saya di gambar ada, Pak. Sebentar. Saya... Boleh share ulang tuh, menarik tuh, karena bentuknya kan kayak orang Jawa bilang enggak berjanji. Nah, itu dia. Makanya saya kan intinya tuh saya enggak percaya, gitu. Iya, iya, iya. Masa insinyuri bohongin, kan? Nah, ini. Jadi, isinya itu sebetulnya air, oksigen, glukosa, asam amino. Jadi, bentuknya seperti kristal. Nah, ini kalau dipakai bisa berapa lama harus dipakai yang baru lagi, Pak? Iya, 24 jam. Oh, 24 jam pakai buang? Iya, karena 24 jam ini semua leleh, ya? Oksigen, glukosa, asam amino-nya. Betul-betul, kayak koyo itu, ya? Iya, kayak salon pas, ya? Iya, iya. Pakai 24 jam ganti lagi. Nah, ini harganya kalau beli berapa unit, Pak? Sekali beli itu berapa banyak? Satu dos? Atau satu apa? Atau berapa ratus? Satu amplop isinya 30. Satunya dipakai 24 jam aja. Satu amplop 30. Iya, satu amplop isinya 30. Dia ada 8 macam. Nah, satu amplop harganya berapa, Pak? Kira-kira? Satu amplop kira-kira 800 ribuan rupiah, ya? 800 ribu isinya 30. Dipakai 30 hari. Jadi, satunya kira-kira 25 ribu. Oke, oke. Tapi ada yang jagoan namanya stem cell itu dua kali lipat. Jadi, 50-60 ribu. Itu sebenarnya bisa beli di topet. Tapi harganya mahal. Kalau beli, kalau punya akun sendiri, lalu mendaftar secara website, portal, bisa beli lebih murah. Iya. Tapi kalau mau di topop dia pun online ada juga? Iya, ada. Banyak. Kalau di online apa juga ada ya. Jangan khawatir ya, palsu atau segala macam udah percaya aja dah. Iya. Kalau palsu ya risiko. Risiko sendiri. Kalau tumor penyudara, apakah bisa nggak pakai alat yang bulat tanah coklat putih terus belinya? Oh ya, belinya di potok-potok ada dijelasin ya. Ada. Kalau mau ya konsultasi dengan Pak Michael. Pak Michael sudah ada di WA Group Diabet dan baru saja di-add juga di WA Group Cancer. Malah tadi saya baru tahu ternyata Pak Michael juga survival cancer. bakal lihat-lihat tadi dioperasi kakinya sampai itu saya udah hopeless, Pak. Wow, ternyata Pak Jarad yang angka 90 itu tes apanya? Oke, mungkin dijelasin lagi Pak soal tadi yang 98 halaman tadi lalu ada kesimpulan akhirnya jadi atau mungkin saya jawab singkat aja ya. Jadi gini, tadi takutnya yang bertanya lock-innya terlambat. Jadi yang alat yang teknologi QRMA itu alatnya murah teman-teman. Bahkan teman-teman bisa beli alat sendiri. Harganya sekitar 2 jutaan saja kalau mau beli sendiri. Makanya kalau alatnya itu 2 juta pergi ke dokter, ke klinik mungkin analisanya 100 ribu lah kira-kira gitu ya. Bahkan mungkin Ibu Dr. Mira bilang ah bisa lebih murah lagi. Terserah ya waktunya itu kalau menurut saya sih alatnya murah tapi waktu dokternya kan kalau menurut saya dokter itu dihargai kan waktunya. misalnya 1 jam berapa gitu ya. Ong saya aja kalau orang tanya Pak Bapak mau saya konsultasinya Pak Jerot berapa? Ya 1 jamnya 2,5 juta. Ong kalau saya ceramah juga dibayar 5 juta. Kalau saya pergi ke psikolog orang lain anak saya bermasalah juga 1,5 juta gitu ya. Jadi walaupun alatnya murah yang mahal kan membaca dan rekomendasinya. Jadi ya tapi terserah ya teman-teman nanti ke dokter siapa atau ke karena sebenarnya ini nggak perlu dokter. Orang yang mengerti kesehatan ya punya alat itu modal alatnya sih murah 2 juta gitu ya. Jadi tapi kalau saya misalnya ditanya konsultasinya dengan saya yang saya hargai dari diri saya adalah waktu saya. Kalau saya biasanya per jam ya 2,5 juta. Kalau orang lain lebih murah ya silahkan. Jadi biar nggak ke saya nanti saya mabuk malah. Tapi alatnya murah ya coba 2 juta. Nah itu alat bisa menganalisa diri kita 98 halaman. Termasuk misalnya pankreas saya udah hijau semuanya. Resistensi insulin sudah hijau semuanya. Tapi saya kaget PH tubuh saya malah masih merah. Jadi saya harus lebih rajin lagi olah nafas. Nah itu sampai 98 halaman. Tapi dari keseluruhan itu direkap akan muncul nilai di bawah 70 itu tidak sehat. Di atas 70 paling nggak lulus untuk sehat. di atas 80 itu baik. Di atas 90 itu ekselen. Nah saya senangnya nilai diri saya itu 88,9. 90 ya? Udah mau 90 ini gitu. Makanya itu kalau bicara soal nilai. Nah mungkin soal skala-skala ini Pak. Mungkin Bapak Pak Michael bisa menjelaskan lebih detail Pak. Ini rapot-rapot ini mana yang perlu kalau mau yang harus diperhatikan atau mungkin dikasih contohnya lagi Pak tadi Pak. yang kalau kita kan tiap orang hasilnya beda-beda. Tapi berarti kita harus perhatikan yang terutama yang diri kita merah dong ya Pak. Iya, betul Pak. Kasih contohnya lagi Pak. Saya bisa share punya saya tapi saya nggak siapkan. Jadi tadi Bapak tadi selesai ada yang hasil analisa QRMA itu kayak apa sih? Biar lebih pelan-pelan lagi di areal itu karena ini maksudnya praktis dan murah dan bahkan bukan hanya teman-teman bisa beli alat sendiri cuma 2 jutaan bisa dipakai seumur hidup. karena ini ini kita bisa ngetes 2 minggu sekali ya. Karena 2 minggu kemudian misalnya saya sink-nya merah. Kekurangan sink. Lalu saya minum makan daun kelor, makan jamur. 2 minggu lagi pasti hasilnya berubah. Betul ya Pak Pak? betul ya Pak 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 Ini peredaran darah di jantung dan otak. Ini adalah indikasi kalau kita mau bakal kena stroke. Dan di paling atas ini ada kekentalan darah. Kekentalan darah ini adalah kekentalan darah yang disebabkan oleh minum air yang tidak nanocluster. Jadi kalau kristal atau plaknya itu sudah ke sebelah kanan, ini kita sudah mesti wanti-wanti. Ini kan ada hasilnya, kalau di tengah-tengah berarti hijau, lalu biru masih oke, kuning hati-hati, merah. Harus terapi, sudah merah, sudah bahaya. Mesti cari solusi. Pertanyaan saya yang ini Pak, ini kan alat ini memeriksa berdasarkan fisika tubuh ya Pak ya? Enggak, berdasarkan tegangan sel. Nah, apakah ada hasil yang berbeda? Contohnya begini, saya dites, pankrea saya kan bagus, gula darah saya bagus, semuanya di hijau semuanya. Apakah hasilnya bisa berbeda kalau saya tes misalnya HbA1c? Pasti beda Pak, pasti beda. Karena fisika dan kimia itu pendekatannya beda. Kalau kimia kan pakai regan Pak. Dan yang diperiksa itu darah. Kalau fisika, kalau kirema, yang diperiksa itu tegangan sel. Jadi, yang bikin alat ini, orang Amerika ini, dia sudah punya daftar, tabel, bahwa kalau jantung kita sehat, tegangan di, kekentalan darah di jantung ini, adalah sekian milifold. Nah, sekian milifold ini, dia transformasi ke dalam tabel ini. Jadi, tetap memang pendekatannya kimia sama, kalau mau aman ya tetap, namanya orang diabetes misalnya gitu, ya tetap tes HbA1c, tapi ini mewakili kondisi organ dia sebenarnya. Ya, karena di sini ada gula darah kan? Ya. Mana itu gula darah? Nah, saya itu, pankreas bagus, gula darah, ijo semuanya, pankreas ijo semuanya. Iya, bagus berarti Pak. Bagus itu ya, artinya tuh bisa kita makan obat, kita bisa sering latihan, sering olahraga, atau memang kita pada dasarnya sehat. Ya, yang pasti dulu saya nggak sehat, Pak. Pola nafas dan pola hidup sehat mengubah. Iya, nah, jadi berarti kan udah oke gitu, Pak. Iya, iya. Kayak ini lemak darah nih, Pak. Ini ada HDL, LDL. Tadi, mana ya gula darah? Keliwatan gula darahnya. Ada gula darah, ada. Totalnya 98 halaman. Jadi, alatnya sendiri bisa dibeli, tapi kalau nggak, yang setahu saya di grup diabetes, paling nggak yang punya alat, Pak Michael sama dokter Mira. Tapi, lihat harga alatnya murah, mestinya banyak orang bisa membeli dan memiliki. Nah, kalau sekarang, kalau beli alatnya, penggunaan cara pakainya, manualnya cukup mudah, Pak, ya? Iya, manualnya sih mudah, Pak. Cuman instalasinya yang agak ribet. Nah, itu penjualnya ngajarin atau gimana? Nggak. Enggak. Itu kan beli online, katanya, alatnya dijual dengan bebasnya tuh di online. Iya, iya. Jadi, kita beli, ya, kita berusaha sendiri. Makanya, saya mau coba bantu, ya. Kalau ada yang berminat, itu bisa ke saya, pesan. Bukannya saya yang jual, saya akan orderkan yang jualnya itu untuk dikirim ke alamat Bapak dan Ibu sekalian. Tapi nanti bisa belajar cara pakenya, ya. Dan sekalian saya akan share, ada satu gambar gitu yang saya bikin. Ini caranya gini nih, stepnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Iya, saya lihat juga Dr. Mira belajar sama Bapak tuh. Iya, iya. Saya nggak usah beli nih. Sampai Dr. Mira saya dekat. Tinggal ngeset ya, tinggal ngeset ya. Tadinya saya mau beli tuh, Pak, litarganya murah gitu ya. Begitu Dr. Mira punya, aduh, saya ke Dr. Mira cuma 15 menit. Enggak, mestinya Bapak bawa ya. Bapak lakukan waktu Bapak seminar, Pak. Saya kemana-mana malah bukan seminar kesehatan, seminar begini nggak ada duitnya, Pak. Oh, malah. Ya udah, ya udah. Oke, oke, oke. Habis gimana udah bikin Zoom gratis, mana ada yang mau bayar lagi, Pak. Iya, makanya itu. Jadi kalau saya keliling-keliling itu, hari bulan Juli, saya delapan kota, nggak ada hubungannya semuanya sama kesehatan. Nggak ada. Duitnya bidang lain, Pak. Iya, iya, iya. Yang itu nggak di output di YouTube. Oke, Pak. Kalau melancarkan BAB, gimana? Tadi kan Bapak juga, Bapak kan kanker, ternyata diabetes juga, bahkan susah BAB. Kalau dari testimoni Pak Michael, gimana, Pak? Jadi penyakit saya yang berulang terus sampai pertengahan tahun 2021, itu ada empat indikasinya, ya. Jadi yang pertama, saya BAB susah. Bukannya susah. Nggak teratur. Siang-siang, nanti pagi, nanti sore, nanti malam. Ya, yang pertama. Terus yang kedua, saya punya mata panda, ya. Karena kurang tidur. Yang ketiga, lidah saya pecah-pecah. Karena pencernaannya nggak benar. Dan yang keempat, saya susah tidur malam. Karena kalau malam itu bangun setiap dua jam, dua jam, dua jam bangun. Dua jam, aus, saya minum, kencing. Terus tidur, dua jam lagi, bangun, aus, kencing. Terus gitu. Jadi, kalau yang itu, satu, jangan minum sebelum tidur. Jadi, kalau sebelum tidur malam, paling telat, misalnya kalau jam tujuh tidur, jam enam, minum satu gelas. Udah. Kalau keluar, tengah malam, pengen ke kencing, pengen ke toilet, itu, kalau aus, minumnya satu sendok aja air. Asal basahin ini. Asal basahin bibir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, BAB. Bagaimana BAB itu bisa lancar. BAB lancar ini, saya udah pernah coba intermittent fasting. Saya udah pernah coba puasa-puasa beneran. Pokoknya segala macam, saya udah coba. Belum ada yang, belum ada yang, belum ada yang mendang. Sampai akhirnya, saya lihat teori dasar TCM. Bahwa jam tujuh sampai jam sembilan, itu kita mesti makan pagi. Supaya lambung kita kerja. Dan nanti akhirnya akan bersirkulasi besoknya keluarnya. Akhirnya saya makan besar pagi. siang like a princess makannya. Pagi like a king. Siang like a princess. Malam like a beggar. Saya gak makan malam. Jadi saya paling, kalau ada yogurt, saya mah yogurt. Kalau ada buah-buahan, anggur, atau pir, saya gak makan. Karena saya catat nih, ini gak kelihatan ya. Nih, saya punya diary berat badan. Jadi saya selalu nimbang sebelum, gak kelihatan ya. Mesti sejajar dengan muka. Yaudah, pokoknya saya punya catatan. Ini tulis manual nih, gak pakai komputer. Jadi saya punya timbangan di depan ranjang. Bangun tidur, saya timbang. Mau tidur, saya timbang. Itu mesti selisihnya 1 kilo. Jadi waktu bangun tidur sama waktu tidur, selisihnya maksimal 1 kilo. Kalau udah selisih 2 kilo, udah gak bener. Akhirnya saya makan pisang, saya coba makan segala macem lah. Tapi yang nyangkut akhirnya buah naga. Jadi kalau saya makan buah naga merah, langsung, instant, cepat, langsung ke belakang. Nah itu 2. Jadi dengan saya makan buah naga, sebetulnya pencenahan saya lebih baik, dan lidah saya jadi bagus. pencenahannya. Oke, saya tambahkan, kalau saya berbaginya, ya di sini ada, saya lihat tadi ada yang hadir, Pak Kianto juga ya, yang susah BAB, ya dengan cepat, gampang, lewat kefir. Begitu minum kefir, selesai. yang hari dulunya seminggu sekali, sejak kenal kefir, lancar. Saya sendiri minum kefir dari 2009, dan BAB lancar. Tapi yang saya juga sama dengan Pak Michael, adalah soal sarapan. Maka saya tidak pernah intermittent fasting, yang sampai 17 jam. Karena saya menggunakan ilmu sirkandrian, dimana ada jam-jam tubuh, tidur jam sekian, sarapan jam sekian, maka saya jam 7 tetap sarapan, tapi jam 6 sore saya sudah makan yang terakhir. Kalau soal gula tinggi, ya tinggal diatur jumlah karbonnya dikurangi. Tapi saya tidak, misalnya, sarapannya jam 12, atau skip breakfast, gitu. Karena saya tidak mau menganiaya tubuh, hanya demi gula rendah. Karena gula rendah itu bisa diatur banyak dengan cara. Olahraga turun, ngapain nggak sarapan, kan? Ong sarapan itu nikmat, jam 7 minum kopi, sambil makan telur, sambil makan apa. Jadi bagi saya, jam 7 sarapan itu sebuah keharusan. Kalau gulanya naik, kan bisa diturunkan. Olah nafas turun, olahraga turun, makan karbon diatur turun. Jadi saya terus terang, saya tidak mau menganiaya tubuh, demi gula turun. Jadi gula turun bisa diakali tanpa menganiaya tubuh. Istilah saya itu menganiaya tubuh. Dengan kata lain, kita tetap hidup sesuai dengan ritme sikradian. Maka kalau saya bangun, jam 5 itu pasti BAB. Sehingga tubuh saya itu dengan sikradian itu sudah pas. Tidur jam segini, BAB jam segini, sarapan jam segini. Maka lama-lama ritmenya terbentuk. Dan dengan makan yang teman-teman lihat. Saya kemarin ke Palu, makan durian. Makan salad, ada semangkanya, ada pepayanya. Jadi banyak orang, kok dietnya masih enak banget ya? Ya kan, gula itu tidak hanya dengan puasa. Kalau gula diturunkan hanya dengan puasa, menurut saya itu ilmu yang terlalu sederhana. Cara ngurangin gula, ya nggak makan gula sama sekali. Ilmunya terlalu bodoh, maksudnya terlalu gampang. Padahal sebenarnya bisa dengan tetap masih hidup ini nikmat. Dengan, nah ini, cuman biar sikradiannya Pak Michael tampilkan dan jelaskan lebih rinci lagi. Boleh pelan-pelan di sini, karena ini hal yang penting. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Jarod. Jadi, jadi yang penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu, jam 1 sampai jam 3 pagi, kita mesti tidur lelap untuk memberi kesempatan kepada lever untuk melakukan detoksifikasi. Nah, kemudian, antara jam 5 sampai jam 7, kita mesti punya ritual BAB. Kalau tidak terjadi, di beberapa orang, atau di saya pun, seringkali tidak terjadi ya. Bangun tidur, jam 5 sampai jam 7, saya langsung minum air. 500 ml, 2 gelas. Setelah minum air, saya makan yang banyak, dan setelah makan, 1 jam atau 2 jam, antara jam 7 sampai jam 9, saya mulai bisa BAB. Nah, kalau misalnya saya ada tugas jam 7, saya mundurin bangunnya jam 4. Ya, jadi kita melakukan ritualnya itu, kita majuin. Soalnya, kalau jam tubuh ini, tidak bisa sembarangan kita rubah. Dan inilah makanya saya tadi sampaikan, kita mesti ngehack diri kita sendiri. karena kalau Pak Jarod, mungkin jam 7 sudah langsung lari ke BAB, orang lain belum tentu, bisa jam 8, bisa jam 9. Nah, tapi kita bisa latih. Kita bisa latih, oke, supaya antara jam 7 sampai jam 9, kita BAB. Caranya, ya, kita bangunnya jam 5. Ya, coba, sorry, jam 7 sampai jam 9, kita makan. jam 5 sampai jam 7 kita BAB. Jadi, jam 5 kita penuhin aja perut, supaya makanan yang kemarin itu keluar. Ya, karena kalau, kalau yang namanya sirkadian itu, sebenarnya kan mirip sama dengan, yang dikumpulkan oleh, Sinset-Sinset TCM ya. Jadi, jamnya ini semua sama. Jadi, pada saat, sebenarnya antara jam, jam 5 sampai jam 7, itu kita boleh makan malam. Untuk memberi cadangan ke Gijal. Tapi, kalau udah dari jam 7, itu jangan. Terakhir, stop. Terakhir. Suruh senang-senang kita di sini. Suruh senang-senang. Ya, karena itu, perikardiumnya ini lagi kerja, lagi mulai aktif ya. Perikardium ini pelindung jantung. Nah, pada jam 9 sampai jam 12, ini yang aktif itu adalah, triple energy, triple energy apa, pembakar tiga tunggu. Jadi, pada saat itu dilakukan, distribusi, apa, nutrisi ke tiga bagian. Atas, bagian tengah, bagian bawah, badannya. Bagian atas itu, pundak sampai tengah perut, perut sampai pusar, dan pusar sampai ke bawah. Itu dibagi nutrisinya. Nah, terus jam, antara jam 12 sampai jam 1 pagi, itu kantong empedu, itu kerja. Meridian kantong empedu. Nah, itu meridian kantong empedu, itu melakukan, pembagian nutrisi. Tadi nutrisi sudah dibagi, sekarang nutrisi yang, ada sel-sel yang rusak, atau titik-titik akupuntur yang lagi nggak benar, itu langsung dibetulin, pada proses itu. Apa istilahnya, regenerasi selnya sudah tadi di sini ya Pak ya? Ya, sebenarnya bukan regenerasi sel, distribusi regenerasi sel. karena gallbladder ya, meridian gallbladder, itu muter-muter di kepala tuh. Muter-muter di kepala, terus sampai ke ujung kaki. Makanya antara jam 12 sampai jam 1 ini, kalau keadaan kita nggak benar, kita pusing. Ya, orang begadang gitu pusing, iya pusing ini pasti. Nah, jam 1 sampai jam 3, setelah dia putar-putar perbaiki, itu kan ada sisa-sisanya. Nah, sisa-sisanya dibuang oleh lever. diproses, bukan dibuang. Gitu. Nah, antara jam 3 sampai jam 5, itu sebenarnya paru-parunya lagi kuat, itu mestinya kita bisa tidur lelap. Baru jam 5-nya itu balik lagi, bangun lagi dan sebagainya. Jadi, ini saya sudah masukkan ya, ke Google Drive saya itu. Jadi, bisa di-download. Ini saya kumpulin dari berbagai, informasi ini. Jadi, datanya tuh tadinya ada cuma satu, ada, datanya satu sebelah sini, satu sebelah sana, saya kumpulin jadi satu. Karena saya tukang gambar sih ya, jadi saya senang gambar. Wah, mantap. Jadi, saya kumpulin ini, jadi lengkap. Jadi, kalau ada informasi dari Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa melengkapi, apa, jam piket tubuh ini, welcome. nanti saya tambah. Wah, terima kasih Pak, saya podon dulu tuh nanti itu. Ada, jadi ada di, di, apa, Google Drive yang tadi saya, apa, saya, share ya. Ya, kemarin soalnya saya, pas webinar deep sleep itu, gambarnya, apa namanya, yang saya pakai itu, ya, saya ambil dari Google, selain gak, gambarnya gak celing, gak terang, gak tajam, gitu ya, resolusinya, tapi juga gak selengkap yang Bapak buat itu. Dan kayaknya saya dapat, lihat gambar tadi aja, sudah mulai mikir nih, saya kayaknya nanti bisa, apa, olah nafas metode, ini jam berapa, ini jam berapa, kayaknya saya perlu ubah kurikulumnya nih. Ya, betul, betul, betul sekali Pak. Karena itu ada hubungannya sama titik-titik, ya, yang, yang tadi saya sampaikan, diberi nutrisi ya, setiap dua jam. Jadi, saya akan perdalam menghubungkan antara sirkardian dengan teknik olah nafas. Jadi kurikulumnya itu, yang teknik ini jam berapa, ini jam berapa, saya mesti perbaiki itu. Karena saya lihat ada hubungannya. Betul ya Pak ya? Sangat Pak, bukannya ada. Sangat ada hubungannya. Itu karena dari, sebentar, saya, mana dia? Saya kasih lihat, apa. Saya sudah dengerin sebenarnya, tapi bahasa Inggris ini nangkepnya belum 100%, tapi kayaknya dengan gambar Bapak lebih tajam. Jadi saya sudah mulai dengerin, hubungan-hubungannya itu. Makanya kayak Whiskey Brating kan harusnya malam hari, Bim Hof pagi hari, tapi ya, saya akan sempurnakan terus. Ini apa? Ya, ini dia tadi. Tapi hubungannya sama yang namanya Ying Chi, Pak. Ya, ya, ya. Jadi Ying Chi itu jalan dua jam sekali, ya, ke Meridian-Meridian yang, kan jam kan 24 jam. Meridian itu jumlahnya 12. Jadi dia dua jam ada di jantung, dua jam ada di paru-paru, dua jam ada di lever, dua jam ada. Kita mesti memanfaatkan dua jam itu dengan optimal. Nah, kenapa kalau kita kesinsei, kita nggak bisa langsung sembuh? Karena kita kesinsei kan sembarangan. Misalnya jam 4, gitu ya. Nah, jam 4 itu apa yang lagi kuat? Nah, apa yang lagi kuat? Padahal kita lagi sakit yang lainnya, bagian lainnya, gitu ya. Jadi, sinsei itu nggak bisa ngobatin pada saat itu. Ya. Dan kalau lihat dari tadi, apa, Sirkadia itu, dia ada yang ada berkebalikan, ya. Mana dia? Oke. Ini ilmu mesti dua jam, tiga jam nggak, Pak? Ya, nanti kita perdalam yang hal yang lain. Jadi, 13-15 itu kan ucus besar, eh, ucus kecil, ya. Yang kuat. Nah, ini lawannya di belakang, itu adalah paru-paru. Jadi, kalau... Eh, sorry. Mana nih? Lever. Sorry. Ucus kecil, lawannya lever. Jadi, kalau levernya lemah, ucus kecilnya kuat. Kalau ucus kecilnya lemah, levernya kuat. nggak masuk akal, sih. Tapi, ini dasarnya adalah lima elemen tadi. Api, bikin ngogam, dan seterusnya itu. Oke. Ya, kita lanjutkan dulu, Pak, ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan, apakah QRMA hanya untuk mendeteksi atau untuk menyembuhkan? mendeteksi, ya. Yang menyembuhkan tadi, yang koyoknya tadi, sama sinar yang kayak baterai tadi, alat yang lain lagi. Tapi, alat yang sudah ada, ya, yang pasti, yang koyok, ya, Pak, ya? Ya. Sebetulnya, sih, gini, Pak, QRMA itu adalah sebagian dari teknologi yang ada sekarang. Alat ukur, ya, untuk mengukur, untuk mendeteksi. Ya, hanya untuk analisa. Ya. Kalau untuk memperbaiki, ya, menyembuhkan, ini kita perlu alat yang namanya bioresonansi. Nah, tadi kayaknya saya lihat ada pertanyaan di Bali, di mana bisa ukur QRMA, ya. Itu ada teman saya di Bali, ya, dia itu spesialisasinya mengolah virus. Jadi, dia pakai alat bioresonansi untuk mengetahui ada virus apa di badan kita. Kemudian, virus itu disimulasi oleh dia dengan alat itu untuk dijadikan virus lagi. Kayak metodenya Dr. Terawan, ya. Jadi, sudah ditarik dari badan, dimasukin lagi ke badan. Tapi ini virus. Dan itu menggunakan barang atau peralatan yang namanya bioresonansi yang cara kerjanya mirip QRMA. Harganya 200 ribu dolar. Oh, cuma rumah, ya. Jadi... Kalau ini kan cuma 2 juta. Jadi, emang sekali lagi saya ulangi, yang QRMA itu adalah alat untuk mengecek, ya. Sedangkan menyembuhkannya yang lain. Sama juga dengan kalau saya dalam hal DNA, tes genomic diet itu tidak untuk menyembuhkan, atau tes DNA itu tidak menyembuhkan. Hanya tahu DNA-nya begini-begini. Nah, mau sehatnya gimana? Ya, makannya, meal plan-nya. Atau olah nafasnya. Tapi itu untuk mendeteksi. Jadi, untuk mengetahui keadaan tubuh kita. Nah, Pak, ini pertanyaan yang kayaknya penting juga, Pak. Soal tadi kan Bapak singgung juga mengenai lingkungan listrik yang bersih. Listrik tubuh kita. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan yang sehat atau yang tidak sehat itu yang gimana, Pak? Ya. Jadi, untuk kita bisa lihat sehat atau enggaknya, sebetulnya kita perlu satu alat, itu bisa beli juga di topet dan sebagainya, yang kayak handphone. Tetapi alat ini akan menjerit kalau misalnya tegangan listrik, bukan tegangan listrik, radiasi listriknya tinggi atau radiasi magnetiknya tinggi. Nah, kayak saya ini sekarang menghadapi notebook ya. Ini dengan tidak sadar bahwa mata saya ini kena radiasi dari layar. Dan itu akan menurunkan kemampuan tubuh kita untuk menahan patogen-patogen. Jadi, makanya sudah jam 6 sore, jam 7 sore, jangan kerja. Karena pada saat itu badan kita lagi lemah, terus kita kena patogen, kena radiasi magnetik dan radiasi listrik, itu sebaiknya nggak usah nggak usah dikerjain. Kalau ada teknologi lain, itu namanya blue light. Jadi, blue light itu yang merusak kesehatan kita. Tapi itu udah terlalu dalam. Saya menyimpulkannya adalah bahwa tegangan listrik itu ada hubungannya dengan pH. jadi kalau tegangannya antara minus 20 sampai minus 25 milivolt, maka glukosanya normal, temperaturnya normal, tekanan darahnya normal, pH-nya juga normal, pAO2-nya juga di atas 95%. Ini kalau tegangannya di antara minus 20 sampai minus 25 milivolt. Nah, kalau sampai kita tegangan ke sini, artinya kita harus mengkondisikan di sekeliling kita ini tidak ada radiasi listrik, magnetik, atau kinetik. Jadi, ya memang beribet ya. Karena tubuh manusia ini seperti baterai ya. Seperti tumpukan baterai. Kalau ada satu sel rusak, otomatis kita dilemes. Nah, itu yang seperti yang sakit diabetes itu ya. Itu pasti temperaturnya demam. Tekanan darahnya tinggi, makanya kalau orang diabetes pasti darah tinggi itu tetanggaan. Dan itu terjadi kalau misalnya tegangan selnya itu antara minus 10 sampai minus 15. Jadi, artinya kalau kita beraktifitas, jauhkan dari radiasi listrik, radiasi magnetik, dan radiasi kinetik. Lampu, lampu bohlam biasa juga itu ada radiasinya ya. Wah, berarti nggak boleh apa mananya. Makanya kalau tidur masih gelap, Pak. Tidur gelap, lalu ini kita ngezoom terus begini, paparan radiasinya tinggi, Pak ya. Iya, iya. Saya tiap hari 4 CC ini. Nggak apa-apa kalau masih muda, Pak, masih di bawah 60, di bawah 70, itu ada stem cell, kan? Stem cell ini kan mampu meregenerasi, kan? Dengan cepat. Tapi semakin bertambah usia, stem cell ini makin habis, Pak. Dan itu tadi mitokondria tadi, itu tadinya kita punya 10 juta, mungkin udah tinggal 5 juta, gitu. Nah, kalau udah tinggal 5 juta, ya. Cara menurunkannya, Pak, kalau saya terpapar radiasinya tinggi, listriknya tinggi, cara ngenolinya gimana, Pak? Cara nginolinya ya pakai pernafasan tadi, Pak. Mikrokosmik itu. Polah nafasnya. Iya, karena intinya dari pernafasan itu sebetulnya adalah kita memutar energi atau yang disebut chi ya, ke seluruh, bukan ke seluruh, ke meridian depan dan meridian di belakang. Sebentar, saya tayangkan. Ini salah dari pendekatan fisika ya, jadi kalau tubuh kita ada racun-racun listrik, ion positif berarti ya, Pak, ya? Iya. dia akan kita tarik nafas dari sini ya, dari hidung ya. Tarik nafas di hidung, kemudian lidah dinaikkan ke atas, dikeluarkan ke sini, ke tengah, ke CV17, terus ke CV6, ke CV4, terus ke GV4, ke GV14, ke GV20. Nah, kalau bisa terangin atau GV24 setengah ini, yintang. Nah, kalau bisa diterangin ya, Pak, yintang itu yang saya tempel ini sekarang. Oke. Ya, jadi ini untuk menenangkan pikiran pineal gland ini jadi santai. CV17, sancong ini, untuk menurunkan sinya ke bawah. Karena kalau naik ke atas, itu asam lambung. Nah, kalau CV6, itu adalah kayak semacam kita punya tungku, isinya sob, CV6 itu asapnya. Nah, CV4 itu tungkunya, CV4 itu nyambungnya ke ginjal di belakang. Nah, ginjal itu di tengah-tengahnya ada yang namanya GV4, Mingman. Jadi ginjal itu ada dua, kan? Dia itu ada stabilizer tuh di tengah-tengahnya, GV4. Atur kiri, atur kanan, atur kiri, atur kanan, itu yang atur GV4. Makanya terkadang orang sakit pinggang ya. Karena yang kiri sama yang kanan gak balans ya. Gak balans, karena yang mimetnya ini gak sempat ngebagi-bagi dengan baik. Nah, terus naik ke atas lagi. itu titik sakti, Pak, GV14. Karena titik GV14 ini adalah titik di mana 6 meridian yang, meridian di depan, itu liver, jantung, paru-paru, ucus besar, ucus kecil, pembakar 3 tungku, itu nyambung jadi satu, semua di satu titik GV14. Nah, kalau kita telahah di situ, Pak, itu adalah aliran sum-sum di tulang belakang ke arah otak. Iya, kortek, di kortek. Iya. Saya gak, saya berusaha untuk tidak mengertiin ini barat, Pak. Ketetetan barat. Karena kalau saya ngertiin di sini, saya akan bertentangan tuh. Ah, gak bener ini, gak bener, gak bener gitu. Iya, kalau saya nyebutnya kan pakai dari, makanya kalau saya pakai istilah hola-nafas, duduk tegak, semuanya di kortek, ke tulang belakang, nah itu sih, kortek itu ya GV14 ini. Iya, jadi GV14 itu sebenarnya kalau kita ngejemur, itu yang musik kena sinar matahari, Pak. Punggung antara leher dan punggung. Iya, itu jadi ada satu, kalau kita menunduk, ada tulang yang paling menonjol. Ya, buka di belakang, makanya kita berjemur matahari, punggung kita menghadap matahari, betul. Iya, harus ngebelakangin matahari. Iya, iya. Nah, GV20 itu di atas ini, ini kan biasanya kalau biku-biku Shaolin, itu dicolok Nyo itu kan, ada enam titik itu. Itu gunanya menarik energi. Jadi energi semesta itu ditariknya ke GV20, Pai Hui. Nah, energi itu mesti disalurkan. Jadi dari atas ini, mestinya dari atas, dari GV20 ini, naik, terus turun ke Yintang, turun ke CV17, ke CV16, terus berputar. Nah, kalau dia berputar ini, sama kayak kalau kita punya petromak dulu, Pak. Punya petromak kan, kalau lampunya udah mulai redup-redup, kita berputar lagi, kan. Nah, bagaimana caranya? Ya itu, napasnya diatur, terus berputar, terus. Oke, jadi dengan olah nafas ya, Pak. Kalau ini, Pak, kalau misalnya, karena istilah yang digunakan itu listrik, dalam arti mengalami polusi listrik, elektromagnetik, bayangan saya, tadinya nggak ke sini. Misalnya, kayak menetralkannya, bisa nggak kayak yang saya pernah lihat, atau saya pernah ngajari juga, tapi memang ini listrik yang berbeda. Dalam arti, tubuh kita ada ion positif, ada ion negatif. Kalau ion negatif, malah bagus, kebanyakan ion positif, kita pegang kain sutra aja, kayak nyetrum beneran. Nah, dalam pengertian saya listrik seperti itu, ya ngenolinya, saya sebutkan dengan istilah grounding therapy, nginjek tanah basah. Nah, kalau dari ilmunya, Bapak, kayak grounding therapy, nginjek tanah basah, nginjek sungai, nginjek pantai, taunya kaki kita kena bumi aja deh. Itu ada hubungannya nggak, Pak, untuk menetralkan? Ada, Pak. Karena kaki itu nyambungnya ke ginjal, Pak. Tadi kan di salah satu slide saya, ada KI 1, ya. Dengan PC 8 di sini, kan. Nah, kalau saya nih, mau kerja keluar, saya selalu tempel koyo itu di KI 1, Pak. Supaya saya kuat sampai sore. di telapak kaki itu, ya? Iya, di telapak kaki. Cuma ini hubungannya, karena kalau Bapak, ilmunya nih, sebenarnya itu soal listrik segala macam itu muter-muter di dalam tubuh manusia itu, ya? Betul. Dia larinya ke ginjal, Pak. Dia akan memperkuat ginjal. Jadi, seolah-olah, ginjal itu di-charge, gitu, Pak. Ginjal itu di-setrum, ya, sehingga ginjal itu bisa kan teorinya tuh ginjal ini berisi air, Pak. Itu kan dekat kandung kemih, kan? Nah, ginjal itu kerja, mompa air, naik ke atas, ya, ke jantung. Di jantung itu dia jadi panas, ya. Dan di jantung ini darah disebarkan kemana-mana. Jadi, nggak ada hubungannya dengan listrik yang di luar tubuh dalam bayangan saya kalau orang, karena saya pernah lihat di YouTube, Pak, ada dokter juga yang mengajarkan mengenai grounding terapi. Jadi, kita bisa pegang tangan kiri-kanan ini kayak voltmeter, gitu, ya. Dan dalam tubuh kita tuh listriknya berapa bisa terukur. Dia memang mikro-mikro voltmeter, ya. Jadi, berapa tegangan listrik dalam tubuh kita itu bisa terdeteksi. Lalu, begitu kita injek tanah basah atau kita injek rumput basah seperti yang orang tua dulu ajarkan pagi-pagi suruh nginjek rumput yang masih berembun, itu sebenarnya kan grounding terapi, gitu. Kita membuang listrik yang ada dalam tubuh kita yang masuk lewat elektromagnetik ataupun gelombang listrik di udara ini. Tapi tanpa sadar itu masuk dalam tubuh kita jadi ada listriknya. Bahkan bisa terukur oleh voltmeter ataupun kalau kita pegang kain sutra atau apa itu kayak grung, gitu, kayak. Itu dengan grounding terapi, Pak. Nginjek 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 tanah basah? Ya, itu kayaknya hubungannya gini, Pak. Hubungannya sama meresonansi, Pak. Ah, oke. Jadi, itu kan seperti tadi teorinya bahwa pineal gland ini yang paling bagus adalah antara 7,3 Hz, ya. Jadi, kalau tubuh itu keganggu dengan radiasi segala macam, maka tadinya di atas itu 7,3, di dada itu bisa jadi 8. Atau kalau kita kehujanan tadi kena air, ya. Kalau kena air kan 119, tuh. Iya, kan? Hz. Padahal normalnya adalah 7,8. Nah, itu bagaimana cara nuruninya? Kita ke bumi. Itu resonansi supaya 7,8 lagi, gitu. Oh, berarti bisa ya berhubungan juga, ya? Iya, tapi bukannya tegangan listrik, ya. Tapi sebetulnya ya sebenarnya gelombang magnet, gelombang listrik, gelombang kinetik, itu semuanya jadi satu, sih, Pak. Itu di sini, nih, teorinya, nih. Nah, ini dia. Jadi, energy potential, energy kinetik, energy radiasi terdiri dari magnetik dan listrik, itu jadi satu bahwa itu adalah partikel di dalam fisika kuantum. Jadi, kalau kita meriksa namanya kuantum resonan, resonansi, kan? Orang melihatnya, oh, resonansi. Padahal yang diperiksa millivolt. Iya, iya, iya. Ya, alatnya millivolt, ya? Iya. Karena dari resonansi itu dia bisa menghasilkan listrik, ya. Kayak apa, diesel, apa, dinamo, kan? Kalau dia berputar, jadi ada listrik. Makanya saya jadi cepat nangkep, Pak, karena saya elektro, gitu. Oke, ya. Oke, ada beberapa, saya cari beberapa pertanyaan lagi yang ini, tangan water, ini sudah. Pertanyaannya banyak benar, Pak, ya? Aduh. Ya, tapi ya, kita nggak semuanya, ini ya. Nggak semuanya, kita bisa-bisa dibahas, tapi yang malah ya, paling nggak lebih perhubungan. Ya, QRRMA itu untuk mendeteksi, untuk mengetahui analisa tubuh, nanti baru setelah itu tindakannya apa, ya. Jadi, kayak kita ya, tes lab, gitu ya. Kalau tes lab itu kan ke lab Prodia, kita tes lengkap. Nah, itu tes tidak, tidak mengobati, tapi dari situ kita tahu ternyata kreatinin kita tinggi, berarti kijil kita bermasalah, gitu. Jadi, ini adalah alat untuk mengukur, cuma ini dengan pendekatan ilmu yang berbeda. Tapi, sebetulnya segini Pak, singkatnya ya, singkatnya sebetulnya QRRMA ini adalah alat monitoring tubuh kita, before, after. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu apa, perbaikan, nah, kita periksa kan, QRRMA, oh apa yang ngaco? Oh liver, oh jantung, oh ginjal. Nah, terus kita lakukan perbaikannya, olah nafas, pakai makan sehat, dan sebagainya. Terus kita periksa lagi QRRMA-nya setelah dua minggu atau satu bulan kemudian. Dan ini bisa di rumah sendiri kan, nggak usah ke lab, nggak usah bayar lagi. Ya, lebih murah, kalau tes lab kan mahal. Iya, dan ini yang makanya definisinya adalah kita meretas badan kita. Karena kalau meretas, kita melakukan pembenaran, tapi nggak ada teorinya, nggak ada alat ukurnya, kan kita jadi ngaur, Pak. Kayak ada orang yang bilang minum air itu nanti bisa jadi penyakit ginjal. Oh saya cari dokumennya, nggak ada yang bilang kayak begitu. Orang yang udah sakit ginjal, nggak boleh minum air banyak. Kalau orang sehat, ya mesti minum air yang sesuai dengan berat tubuh, gitu, Pak. Iya, betul. Kalau udah kena ginjal, baru dibatesin sama dokter, ini 1 liter atau 2 liter, gitu ya. Iya, karena kalau lebih dari itu kan dibengkak. Iya, kalau yang sudah kena ginjal. Oke. Oke, kita lihat lagi beberapa pertanyaan yang ada. Nanti selebihnya kita akan lanjutkan di WA Group. alatnya ada di beli di mana QRMA, kalau mau beli di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Googling aja banyak banget yang. Tapi tadi saya bilang, kalau beli sendiri, nanti kalau butuh bantuan untuk menginstall, karena itu ada software yang harus diinstall, dan nanti bagaimana aplikasinya, nah, mungkin lebih baik nanti kontak Pak Michael ya, di WA Group Cancer, ataupun WA Group Diabet, di WA Group yang lain, nggak ada, supaya dibantu untuk aplikasi dan penggunaannya. Pak Michael ada di nanti WA-nya di WS Marang, terus terima kasih, terima kasih minum kefir, nggak berhubungan, ntar bisa yang lain lagi. Ya, secara esensi yang penting-penting sudah ya soal berjemur segala. Oke, nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi di WA Group, nanti hal-hal yang lain soal yang berhubungan semolah nafas, pas workshop pasti saya akan jelaskan, ya, memang ya kemarin saya sempat mengatakan soal posisi lidah, saya sempat juga menunjukkan di YouTube, ya, waktu Lucas Rockwood menjelaskan soal nafas segitiga, ya, termasuk kayak pencet hidung, lihatan lidah, juga jelasin, waktu saya masih memberikan opsi, ya, opsi dua, mau gini boleh, enggak juga enggak boleh, tapi dua-duanya saya jelasin, nanti diperdalam di workshop olah nafas, ya. Nah, sekarang sebagai penutupnya, jadi saya serahkan, saya berikan Pak Michael untuk boleh kasih closing, penutupan untuk lima menit terakhir, Pak, Bapak, apa yang mau sarankan buat kita? Oke, saya browsing pertanyaan-pertanyaannya ini, ya, jadi pertanyaannya ini sebenarnya adalah mendengar orang lain ngomong. Ya, jadi, kenapa begini, kenapa gini, kayak pertanyaan tadi, RO, ada dua, bagus enggak, ini apa, segala macam. Itu sebaiknya jangan. Ya, jangan begitu tuh, karena kesehatan kita itu bukan tergantung dari orang lain. Kesehatan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi, kalau mau bertanya, sebetulnya adalah, Pak, saya ini sakitnya gini-gini-gini-gini-gini. Titik, udah. Nanti kita cari jurnalnya, kita cari, apa, informasinya, kita cari yang valid, dah, informasinya. Supaya, apakah bisa diterapkan di ibu, apa Bapak? Ayo, coba, sendiri. Nah, alat ukurnya adalah, salah satunya adalah kirema tadi. Ya, metodenya, banyak macam. selama pakai metode fisika, tidak ada efek sampingan. Tetapi, kalau pakai efek apa, pakai solusi kimia, pasti 100% ginjalnya akan berpengaruh. Karena, ginjal itu gudang. Ya, jadi kalau ada, ada sampah segala macam, akan masuk ke situ. Jadi, mungkin akan lebih mengerti, kalau, saya, nanti misalnya, buka, buka kelas, TCM, ya. Ya, perlu dipakainya, Bapak perlu buka kelas khusus, nih. Untuk belajar ini, karena banyak, ilmunya panjang banget. Jadi, kalau mau dibedah satu-satu, kan panjang, ya. Jadi, saya rekomendasi teman-teman, nanti kalau ada, ya, saya umumkan, ya, kayak, misalnya, kan, egoenzim, ya, saya buka B.A. Grup baru, gitu ya, diabetes, buka, jadi, dari pola hidup sehat ini, kan nanti soal diet, ya, dietnya diabetes sama kanker beda, maka dipecah kelas. Begitu mau nyuci, apa namanya, lingkungannya sehat, karena tadi kan dalam, dalam delapan aspek, tadi kan ada lingkungan yang sehat, udara sehat, nah, itu, kalau saya ya, ketemu yang murah meriah itu, ya, ekoenzim. Saya ngepel, nggak pakai sabun lagi, mandi pakai ekoenzim, apa namanya, udara, halaman rumah saya, seperti ekoenzim, tapi, itu nggak bisa dibahas di pola hidup sehat, atau ini, bikin kelas tersendiri, nanti sama juga dengan TCM ini, QRMA, TCM, dengan akupunkturnya, ya, lalu, kan nanti pasti akan ada detailnya, gimana menyembuhkan diabetes, lewat teori TCM ini, gimana menyembuhkan kanker pakai TCM ini, nah, nanti, kalau Pak Michael memang sudah ada waktu, dan, mau menangani kelas baru, ya, nanti saya akan umumkan di grup ya, juga untuk teman-teman yang bertanya nih, soal masuk grup diabetes dan cancer gimana, gitu ya, nah, harus masuk grup pola hidup sehat dulu, karena emang lengsung ini, kan emang saya tidak melarang, untuk dibagikan ke semua orang, tapi begitu langsung masuk di sini, nanti bisa bingung, atau masuk, ada juga yang langsung masuk di grup kanker dan diabetes, gitu ya, di situ udah nggak dibahas lagi, mengenai olah nafas, jadi kalau mau urutannya masuk di grup pola hidup sehat dulu, untuk belajar pola nafas, belajar deep sleep, belajar olah hati, olah pikir, olah rasa, baru dari pola hidup sehat, lanjutannya grup diabetes dan grup kanker, jadi kalau teman-teman mau masuk grup diabetes dan kanker, masuk pola hidup sehat dulu, nanti, karena nanti semua infonya berangkat dari pola hidup sehat, tapi ada juga, karena memang begitu saya umumkan, dibuka kelas diabetes, gitu ya, ternyata teman-teman membagikan undangan grup diabetes ini kepada orang yang nggak ikut pola hidup sehat, nah akhirnya di grup diabetes nanya yang dijelaskan, jadi saya jelaskan dulu program kita ya, kita punya program namanya pola hidup sehat, dari situ kita belajar deep sleep, kita belajar olah hati, olah pikir, olah rasa, hati, pikir, rasa ini diolahnya, sambil berolah nafas, nah begitu masuk ke diet, mulai mecah di grup, ada grup diabetes, ada grup cancer, nah di grup diabetes cancer ini dua arah, di sinilah mulai masuk, mengenai intermittent fasting, mengenai KLFS, terutama memang yang bisa cocok dengan itu, seperti dokter Mira, ya lima tahun terbukti lepas obat-lepas insulin, ya mengajarkan, walaupun itu tidak saya lakukan, saya, IF saya nggak sampai 16 jam, jam 7 saya sarapan, karena saya menganut ya tadi, silklus, silkadian, kenapa saya mau tetap konsisten dengan sarapan jam 7, kalau gula nggak turun-turun, saya sabar kok nunggu setahun lagi, tapi ternyata nggak pakai setahun, nggak sampai setahun, turun, tapi saya menjaga keseimbangan semua ini, kualitas tidur, olahraga, nutrisi makanan pun, ya mempertimbangkan DNA-nya, atau keunikan diri, lingkungan hubungan kemanusiaan, makanya dalam olah nafas, di pola hidup sehat, kan saya mengajarkan mengenai pernikahan, mengenai citra diri, supaya selaras dengan, nah itu, itu adanya di grup pola hidup sehat, kalau teman-teman langsung masuk di kanker, langsung masuk di diabetes, kesembuhannya itu tidak akan semaksimal, seperti kalau ketika semua bagian ini itu, karena ini nggak bisa terlepas satu dengan yang lain, nggak bisa tiba-tiba, kalau saya glukoma yang olah nafas yang mana, ya tidurnya harus benar, olahraganya benar, jadi ini semuanya kesat, kenapa? karena ini memang penyembuhan alternatif, kalau ke dokter dikasih obat, ya sembuh, nanti kamu lagi, atau kalau nggak seumur hidup makan obat, kalau kesembuhan tanpa obat, maka olah nafas itu bukan kayak resep, yang jantung modul ini, yang glukoma modul ini, kalau tanpa obat, ya nggak harus kita betul-betul hidup kita, ya ini benar di gambarnya Pak Michael ini, ya ini kita harus betul-betul semuanya, makanya modulnya olah nafas yang saya ajarkan kan berbeda banget sama misalnya komunitas lain ya, yang sembuh dari diabetes gitu kan, dia olah nafasnya itu-itu aja misalnya gitu, kayak, sedangkan saya kan ada olah hati, olah pikir, sampai citra diri, inner healing, luka-luka batin, karena itu semuanya berhubungan dengan ini semuanya, tubuh kita ini kan bukan hanya fisika kimia lagi, pendekatan keseluruhannya kan ada batin, ada rasa, nah ini tapi saya, kalau saya bukan soal percaya ya, saya sudah mengalami kok, saya sakit pinggang sembuh, saya punya mata silindris sembuh, sekarang mata saya normal, pinggang saya normal, gula saya normal, diabetes saya normal, karena itu saya menjalani sudah cukup lama, hanya olah nafasnya aja malah baru belakangan, tapi hal-hal yang lain saya sudah jalani cukup lama, nah sekarang tinggal saya kemas dalam modul ini gitu ya, jadi sebagai penutup teman-teman, percaya bahwa selama masih ada hidup, masih ada nafas, masih ada harapan, kita bisa sembuh, kalau tadi tanya, ini bisa sembuh nggak? Kanker bisa sembuh nggak? Diabet bisa sembuh nggak? Kalau saya percaya ya, semua penyakit yang bisa disebut di muka bumi ini, di bawah kolom langit ini, selama kita masih bernafas, masih bisa ada harapan untuk sembuh, asal semua teorinya, semua ilmunya dipelajari, sampai ketemu kliknya, mestinya kalau saya percaya bahwa selalu ada jalan keluar, kecuali kalau misalnya kakinya udah dipotong, bisa keluar lagi nggak jarinya? Itu lain ceritanya ya. Kayak cecak itu. Itu mujijat, itu jalur yang lain, kakinya panjang sebelah, saya pernah di Kalimantan doakan-doakan orang, malah saya nggak pikir. Besoknya ada orang datang, Pak Jarut, terima kasih, kenapa ini? Anak saya kakinya sekarang sama, kemarin panjang sebelah, itu di luar nalar. Tapi itu kan saya nggak bisa, itu tidak bisa diduplikasi, tidak bisa diulang. Karena itu udah miracle, itu udah mujijat. Jadi, yang ilmiah itu kalau bisa diduplikasi. Kayak Wim Hof, dia pakai celana pendek, ke kelaman jaruh, ke kutub. Wah, orang itu sakti, bukan sakti. Buktinya semua muridnya bisa ke kutub, pakai celana pendek. Wim Hof 4 tahun nggak pernah batuk pilek. Semua muridnya setelah ikut dia, nggak ada batuk pilek. Artinya, yang dilakukan Wim Hof itu, bisa diduplikasi. Nah, kalau bisa diduplikasi, atau saya, saya sembuh dari diabetes. Saya berharap, yang saya alami ini bisa diduplikasi. Kalau nggak bisa diduplikasi, berarti saya sakti. Tapi kan saya nggak sakti, saya manusia biasa. Pak Michael juga pasti manusia biasa. Kalau Pak Michael bisa sembuh dari BAB, dari kanker, dari diabetes. Pada dasarnya, kecuali kalau malah gini, saya pengen dianggap sakti, jadi dukun. Nanti ya, doain orang aja, ada tarifnya. Tapi kan saya tidak, minta tidak meniklasikan diri sebagai orang sakti, orang biasa. Jadi, apa yang saya alami, yang Pak Michael alami, yang Ibu Mira alami, yang Ibu titik puspa alami, yang Gavila alami, menurut saya itu sesuatu yang bisa diduplikasi. Nah, cuma masalahnya, setiap orang itu unik. Maka tidak bisa, saya tidak bisa berkata begini, bahwa kalau saya berbeda pendapat soal puasa dan dietnya dengan Ibu Mira, saya tidak pernah mengatakan bahwa ini salah, itu salah. Yang selalu saya katakan adalah, saya tampilkan aja semua ilmu, teman-teman eksplorasi, mulai mengamati, maka istilah Pak Michael itu saya senang banget meretas diri sendiri. Kita mengenali keunikan kita, lalu mana yang cocok buat kita. Masih ada waktu untuk belajar, nggak usah buru-buru, karena kita jalani pelan-pelan sambil kita mencoba. Memang kalau soal dietnya memang ada, dengan mahal, dengan tes DNA. Tapi DNA hanya salah satu alat untuk mengidentifikasi diri. QRMA menurut saya juga salah satu cara untuk mengidentifikasi diri dari sisi kondisi saat ini. Kalau DNA itu dari kondisi mesinnya. Kita diciptakan Tuhan, DNA kita itu kayak apa? Oh, metabolisme lemaknya bagus, atau jelek. Tapi jelek aja bisa jadi bagus kok. Jadi DNA itu masih bisa dirobah. Makanya ada nutrigenomik, ada nutrigenetik. Bagaimana nutrisi bisa mempengaruhi DNA kita. Itu pun masih bisa. Tapi semuanya adalah alat ukur. Kalau nggak pakai alat ukur, kan ngawur. Lalu kita dietnya ikuti orang lain. Karena orang lain sembuh, kita ikut-ikutan. Jangan. Maksud saya, segala sesuatu yang namanya ilmiah itu harus ada alat ukurnya. DNA itu alat ukur untuk kondisi asal kita. QRMA alat ukur saat ini. Kalau saat ini saya kekurangan sing. Lalu dietnya apa dong? Saya cari kelor, saya cari jamur. Untuk berapa? Untuk seminggu, dua minggu. Nanti kalau saya tes sudah membaik, atau malah seminggu sudah membaik, berarti dosisnya ketinggian. Lain kali berarti saya, kalau gitu, saya bisa mengatur berapa bulan sekali saya makan jamur supaya sing saya cukup bagus. Kan sing ada di jamur, ada di kerang. Tapi kerang misalnya bagi saya haram. Yang lain kan nggak. Jadi kita punya pilihan untuk mengambil sing dari mana. Tapi kalau saya nggak tahu kekurangan, sing. Jadi QRMA, sekali lagi, ini adalah alat ukur untuk mendeteksi, bukan untuk mengobati. Tapi setelah dideteksi, kita baru bisa mengambil langkah. Sama juga kita misalnya dideteksi, paru-parunya ada bercak-bercak, ya olah nafas saja. Atau mau operasi, atau mau ke dokter. Soal apa yang dilakukan itu pilihan. Tapi mendeteksi itu perlu. Jadi kalau misalnya, Pak saya sakit begini-begini, ke dokter saja. Nanti kalau sudah ketahuan, baru oke. Mau olah nafas, mau diet, atau mau operasi, atau mau kemo. Itu pilihan. Tapi deteksi menurut saya perlu, supaya kita tidak istilahnya meraba-raba, saya ini sakit apa. Karena kan ada orang pegel, karena kekurangan zat ini, kelebihan zat ini. Nah, dengan tes salah satunya QRMA, yang menurut saya ini tes murah meriah. Murah meriah, murah meriah. Alatnya aja murah, gimana ngetesnya? Alat ngetesnya aja 2 juta, masa ngetesnya 2 juta? Sebenarnya mahal, Pak. Karena dia perlu komputer. Cuman komputer kan udah ada di setiap rumah. Jadi perlu dihitung. Jadi nggak dihitung, ya kan? Iya. Sebenarnya kalau jijirin satu, kalau laptop itu kan notebook kan paling murah 4 juta. Nah, dia 2 juta. Mestinya 6 juta itu. Jadi laptopnya udah punya, tinggal beli alat QRMA. Tapi kalau QRMA-nya sendiri alatnya 2 juta, maka ngetesnya 2 juta. Kalau DNA kan saya bilang, 8,2 juta itu ngetes. Oh, 8 juta, Pak? Alat yang untuk kita tes genomik daya itu 8,2 juta. Karena alatnya sendiri kan ratusan miliar, Pak. Untuk alat-alatnya sendiri kan miliaran. Maka di Indonesia cuma hanya 1-2 perusahaan yang bisa punya. Emang alatnya alat luar biasa mahalnya. Kalau alatnya 1 miliar aja mungkin gue beli. Bukan usaha sendiri. Jadi alatnya mahal. Maka tesnya juga mahal. Oke, jadi teman-teman kita sampai di sini. Pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan di pembicaraannya di WA Group. Kalau yang berhubungan dengan QRMA, ya pasti ada di grup diabetes dan di grup cancer. Di 2 grup itu. Yang di PHS memang sengaja dibikin 1 arah. Karena kalau 2 arah, susah nanti ketutup cacat. Biar itu menjadi pelajaran yang memang hanya modul 1 arah. Oke, terima kasih Pak Michael. Terima kasih Pak Jarot. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Karena raja sekian waktu. Jam 10 itu jamnya saya tidur. Jam 10 tidur, jam 5 bangun. Udah 7 jam. Lalu tepat. Jam 5.14 sudah BAB yang pertama. Habis sarapan BAB kedua. Lancar Pak. Oke, makasih teman-teman kita. Bye-bye. Kita pasti makin sehat. Ikuti aja terus pelajaran kita. Kita pasti makin sehat. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saya end bareng-bareng ya.